Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk membahasnya sudah bergabung via sambungan Zoom yaitu Kapolda Papua Irjenpol Paulus Waterpau, Kapolda Sulawesi Selatan Irjenpol Merdisyam, dan Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Martwani Solmin. Kita akan bergabung dengan bapak-bapak Kapolda yang ada di sini, kita sudah terlihat di layar kami. Ada Pak Paulus, selamat pagi Pak Paulus. Halo. Ya Pak Paulus. Pagi. Daerah-daerah mana saja di wilayah Papua yang menjadi fokus pengamanan tim Anda? Pak Paulus, apakah sudah mendengar kami? Ya Pak Paulus, apakah sudah mendengar kami? Daerah-daerah mana saja di wilayah Papua yang menjadi fokus pengamanan? Kapolda. Ya, yang pertama, kami di Papua ini ada 11 kabupaten, 11 kabupaten, dan beberapa wilayah yang menjadi prioritas kami. Tentu yang utama itu di Kabupaten Yahukimo. Di Kabupaten Yahukimo, hampir dengan pagi ini, baru 30 distrik yang terkirim logistiknya ya, karena cuaca saja sebenarnya. Cuaca yang pernah setiap pagi di salat banget kulit ke distrik-distrik, ada 51 distrik di sana, jadi baru bisa diatasi 30. Tapi kita hari ini cuaca cukup baik, kami beropel lagi dengan bantuan helikopter Polri untuk tambahan pendorongan logistik ke beberapa distrik lagi. Yang pertama, berapa total personil yang dikerahkan untuk mengamankan pemilihan serentak kali ini di sana? Ya, masing-masing Polres sudah kita plotting personilnya. Ya, jumlah total anggota yang kita kirim untuk Popendigul itu ada, maaf, ada 200 personil. Ada 210 personil, kemudian juga ada bantuan dari BKA Oblimob dan juga dari Polda, Papua. Untuk yang berikut adalah yang di Asmat. Asmat karena ada satu distrik di daerah Swaerna, itu masuk wilayah, berbatasan saya dengan wilayah Duga, di mana juga ini kita tahu ada masih mempunyai peta konflik yang tinggi, lawan yang tinggi, yaitu mana sudah tetap di sana, sehingga kami minta bantuan, minta polres juga untuk back up di wilayah Batas Batu di wilayah Swaerna. Karena 1 jam 30 menit dalam jarak sudah tiba di wilayah itu, sementara dari Asmat itu 6-7 jam. Berjalanannya disana, ini kami penebalan dari Polda, Polres, dan juga yang lain untuk Popendigul. Popendigul, sementara kan tadi malam sudah ditutuskan, rapat oleh Kawaslu Kabupaten Popendigul, pemindah lanjut di keputusan KPURI, Bawas WRI bahwa dikada di Kepentikul di Ginda untuk menunggu adanya agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak Yusat Yelio sebagai pasangan calon nomor 4 yang akan melakukan sengketa pelikada di Bawas WRI seluruh kegiatan KPPS PPD dan PPD di Bawas WRI dihentikan sebentar kita akan menyapa Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Paul Merdisyam, Pak Merdisyam selamat pagi Pak Merdisyam sudah mendengar saya di studio Ya, selamat pagi Mbak Selamat pagi Mbak Yana Baik, terima kasih Pak Kapolda bagaimana untuk kesiapan dan juga jaminan keamanan pada pemilihan serentak di Sulawesi Selatan Ya, kami laporkan untuk Sulawesi Selatan saat ini kita menyiapkan untuk pelaksanaan pengamanan pilkada serentak di 12 daerah Kabupaten Kota dimana terdiri dari 9.768 TPS dengan kekuatan yang kita siapkan untuk pengamanan terdiri dari kurang lebih hampir 11.000 personil itu terdiri dari personil Kolda itu sendiri sebanyak 9.500 kemudian ada BKO dari Brimob Nusantara kurang lebih 5 SSK dan juga perbatuan perkuatan TNI kurang lebih 1.000 ini sudah kita sebar di seluruh daerah 12 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada dengan beberapa pola pengamanan yang dibagi dalam TPS yang kita klasifikasikan TPS aman rawan sangat rawan dan TPS khusus baik Pak Merrisiam tahan dulu nanti kami akan kembali kepada Anda kita akan jeda headline news pukul 6 terlebih dahulu Pak Paulus dan juga Pak Merrisiam tetap bersama kami dan pemerintah kita jeda dulu sesaat lagi headline news pukul 6 akan hadir untuk Anda dan kami akan kembali sesaat lagi pemirsa kembali dalam live event Indonesia memilih mencari negarawan berkualitas dan kami akan lanjutkan lagi perbincangan untuk pantauan keamanan pelaksanaan pemilihan serentak kali ini sudah bergabung bersama kami kembali kali ini adalah Kapolda Sulawesi Selatan Bapak Irjen Paul Merdisyam dan juga Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Martwani kita akan sampai dulu Pak Martwani selamat pagi selamat pagi Mbak Johana dan pemirsa metode di seluruh Indonesia selamat pagi selamat pagi terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami kita akan ke Pak Merdisyam terlebih dahulu tadi masih belum selesai Pak Pak informasi dari Anda terkait kesiapan pelaksanaan keamanan di Sulawesi Selatan seperti apa Pak? terima kasih Mbak Irjen jadi kita sampaikan bahwa Kolda Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak ini telah menurunkan kurang lebih 11.000 personil yang telah kita petakan untuk di 12 kabupaten kota yang ada dari potensi kerawanan yang ada secara keseluruhan selesai selatan berada dalam posisi yang aman artinya baik dari konflik maupun pendistribusian maupun dengan protokol kesehatan ini masih bisa kita kelola dengan baik memang ada beberapa daerah menjadi potensi kerawanan yang cukup menjadi perhatian khususnya di Makassar ada 4 daerah antara lain Makassar Baru Bulukumba dan Luru Utara tetapi kita sudah melakukan koordinasi dengan penyelenggara baik untuk pelaksanaan pengamanannya dan juga untuk kelengkapan dari kesiapan dari petugas-petugasnya Apa tantangan besar bagi tim Anda Pak Merdisyam dalam pelaksanaan pilkada kali ini Kita sudah menempatkan backup pengamanan untuk beberapa daerah yang menjadi potensi kita anggap menjadi potensi kerawanan di sana tetapi yang paling penting juga kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain juga kita melakukan sosialisasi dari awal terhadap penyelenggara-penyelenggara dan juga kepada masyarakat dan memberikan kepastian keselamatan dan keamanan yang kita berikan kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pilkada kali ini Tahan dulu Pak Merdisyam kita akan ke Pak Martwani Sormin Pak Martwani bagaimana dengan situasi di Sumatera Utara sendiri dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 apa tantangan terbesar untuk pengamanan di wilayah sumut terima kasih Pak Johana selamat pagi untuk pemirsa Metro TV kami laporkan situasi kampik mas di Sumatera Utara dalam seminggu terakhir ada gangguan bencana alam yaitu curah hujan yang tinggi mengakibatkan beberapa wilayah kabupaten kota kami yang mengalami kebanjiran seperti langkat dingin tanah karo tebing tinggi dan kota medan sendiri apa yang terjadi di beberapa tempat tersebut khususnya di kota medan menimbulkan pengungsian untuk masyarakat yang terdampak banjir yang paling besar adalah di kecamatan sunggal kaitannya dengan pelaksanaan pilkada kota medan yaitu kurang lebih 103 pcs terpaksa kami dislokasi karena terdampak banjir yang kedua masyarakat kami masih ada di beberapa tempat pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah provinsi kota BPD dan polda serta kodam satu bukit barisan untuk pelaksanaan pengamanan secara serentak 23 kabupaten kota di Sumatera utara sudah kami geser untuk personel yang akan siap untuk mengamankan pelaksanaan pilkada sekitar 12.000 personel polri 6.500 TNI dari kodam satu bukit barisan dan 46.000 petugas minmas dari lengkap kota dan provinsi yang mengamankan pilkada serentak Pak Martwani tadi ada situasi tidak kondusif terkait dengan bencana banjir yang melanda beberapa titik di sumut dan juga kita melaksanakan pilkada ini di tengah pandemi nah strateginya seperti apa Pak? Untuk pol dari Sumatera dan jajaran bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota provinsi dan kodam kami juga secara serentak sudah memberikan bantuan baik itu berupa logistik makanan siap saji minuman air bersih khusus untuk yang terdampak banjir termasuk pemindahan lokasi TPS yang tadi saya sabutkan 103 TPS di Kota Medan terbang seharusnya ditindahkan dan ini sudah disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat untuk datang memberikan hak pilihnya nanti 2 jam yang akan datang Pak Martwani tahan dulu kita kembali ke Pak Mardisyam Pak Mardisyam ada imbuan khususkah dari Anda untuk masyarakat pemilih pada pagi hari ini yang melaksanakan pemutan suara dan boleh dijelaskan juga Pak mungkin apa sebenarnya sebab-sebab pemicu konflik yang mungkin berpotensi terjadi pada hari ini ya kami tentunya bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada telah melakukan sosialisasi dan imbauan dan memberikan jaminan amanan dan keselamatan kepada masyarakat kita berharap masyarakat bisa berpartisipasi penuh untuk datang ke TPS dan dijamin masalah keamanan dan keselamatannya karena protokol kesehatan yang kita terapkan benar-benar kita terapkan secara disiplin ketat kemudian juga kita sudah melakukan penegakan hukum melalui guagung terhadap proses-proses yang selama ini menjadi konflik di beberapa daerah dan juga menerapkan netralitas kepada seluruh anggota baik TNI Poli yang ada kemudian juga ASN jadi kita melakukan imbauan-imbauan ini secara masif juga dengan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan baik terima kasih Pak Mardisiam kita akan bergabung kembali dengan urgent Paul Paulus Waterpau Kapolda Papua Bapak Paulus apa harapan Anda untuk pembelian sentak 2020 kali ini ya Mbak kami berharap sementara ini agar berkata boleh terjalan dengan baik saya sementara sudah di Mika mau ke Asmat dan Yogyo saya pikir Papua ini memang punya spesifikasi di dalam hal kendala kendala terutama alam yang tidak mudah kita bisa atur keadaan alam itu sehingga ini yang saya harap bukan disitu di dalam musik dan masukan tapi laporan terakhir hasil itu meeting tadi malam antara laporan sejaran sampai semua sudah lihat hanya yang yaitu jauh jauh sekarang masih menarang dengan panduan halikopter poli jadi harapan saya tentu semua kita mengikuti proses terima kasih Pak Paulus, sedikit saja harapan Anda untuk Bapak Martwani Sormin, Kapoldera Sumatera Utara, Pak. Ya, saya berharap Pak Martwani tetap tegas saya akan berikan waktu untuk Pak Martwani. Silahkan Pak Martwani. Terima kasih. Saya sebagai penggantinya Pak Paulus di Papua dan mantan asisten operasi Kapolri berharap bahwa Kak Paulus tetap kuat menghadapi pelangaman ilkada serentak di tanah Papua, tanah yang kita cintai dengan semangat karena kesulitan di Papua luar biasa dan hanya orang Papua yang tahu masalah Pak Martwani. Terima kasih Pak Martwani, Pak Merdisyam Pak Paulus Wotterpo, sukses selalu Bapak-Bapak Kapolda bersama seluruh jajaran yang ada di lapangan. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Terima kasih.